Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Bertemu lagi di kelas Sistem Informasi Management bersama Nila Sebelum saya mulai Ini yang modul keempat ya Eh ini salah, maksudnya Modul keempat pertemuan ketiga ya Ini pertemuan yang kedua Udah kemarin Nah sebelum saya menginjak Ke modul yang keempat Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Tapi jangan PR ya yang ditanyakan ya Yang mau ditanyakan Yang mau ditanyakan Mbak Arpa, Mbak Dwi Susanti Mbak Triani, Mbak Yeni Mas Yohanes Mbak Yuli Ada yang udah selesai tugasnya? Aduh, ngeri gak kali ya Belum kali ya sehari Tapi kalau mau dikumpulin gak apa-apa loh ya Udah, gak pertanyaan? Gak pertanyaan? Ini lagi banyak yang ketik-ketik nih kayaknya Saya tunggu deh kalau mau ada yang tanya Sebelumnya Ya, walaikum salam Gak apa-apa yuk langsung Belum jauh Kereta belum melangkat Baru on kali Mas Yohanes Maksudnya baru off Oke ya, kalau gak ada pertanyaan Saya lanjutkan Oh, off kerja Oke, oke, oke Saya lanjutkan ya semua dibuka modulnya Modul yang keempat Nah, kemarin kan kita Di modul pertama dan kedua Kita udah belajar sistem Udah belajar informasi Apa yang dimaksud dengan sistem Apa yang dimaksud dengan informasi Kemudian modul yang ketiga Kita sudah belajar tentang pengambilan keputusan Nah, sekarang yang di modul yang keempat Kita akan membahas aplikasinya Ya Jadi, sistem informasi manajemen Di dalam organisasi itu Di aplikasikan di mana sih Kayak gitu Ya Nah Sekarang Kita kalau misalnya teman-teman kemarin Yang masuk pas TTM Atau teman-teman yang sudah nonton Youtube rekamannya kemarin ya Jadi Sistem informasi Di dalam fungsi organisasi Ingat ya Fungsi-fungsi itu yang mendatar ya Kalau yang ke atas Itu kan level manajemen Yang paling bawah Ingat nggak Yang paling bawah itu manajemen level bawah Kemudian manajemen level tengah Dan manajemen level atas Nah Kalau berdasarkan fungsinya Ya Teman-teman kalau lihat gambarnya Fungsi yang paling umum itu ada lima Ya Fungsi akutansi Pemasaran Sumber daya manusia Produksi Dan keuangan Ya Nah Sekarang sebelum mulai Ngomongin masalah aplikasi sistem informasi Pada fungsi organisasi Saya mau tanya Jadi ada komponen sistem informasi Yang Ada enam komponen Enam komponen kan saya tulis ya semua Ada input Ada model Ada output Ada teknologi Ada basis data Ada control Nah yang dimaksud input itu apa Saya mau tanya dulu Input itu apa sih Ayo Yang dimaksud input Itu pertemuan pertama ya Masukkan Iya masukan itu Masukan apanya yang dimasukkan Mas Yohanes Oke data ya Jadi biasanya Input itu berupa data mentah Ya Data mentah yang dimasukkan Masukan atau yang diolah Kalau output apa output Output itu apa Kalau input kan data Kalau output Kalau output apa Input berupa data Jangan bilang keluaran loh ya Output keluaran ya Sama aja Ini keluaran apa Informasi Bisa juga Tapi Sebenarnya output itu data juga Ya Input itu data Output itu juga data Tapi Input itu data mentah Sedangkan output itu data yang sudah diproses Ya Output itu data yang sudah diproses Yang sudah Mengikuti model Diproses dengan model Itu namanya output ya Nah Data di output itu Bisa jadi dia berupa informasi Ya Informasi yang berguna Bisa jadi cuman Data Cuman data saja Ya Lumpu data kok bisa jadi output Iya Bisa jadi data yang ada di output Itu menjadi input di proses yang lain Nyamu gak maksud saya Output di satu model Bisa jadi input di model yang lain Ya Jadi Intinya output itu adalah data yang sudah diproses Nah sekarang kalau teknologi Komponen teknologi Yang dimaksud teknologi itu apanya Apa Mbak Triani Mbak Triani Teknologi itu Dengan sistem informasi Itu kan Jadi tiga komponen utama ya Itu kan ada input model dan outputnya Tapi ada tambahannya ya Teknologi basis data dan kontrol Nah kalau teknologinya itu Menggunakan apa Ya Jadi toolsnya atau alatnya Alatnya itu teknologinya Sedangkan basis data itu Untuk penyimpanannya Ya Jadi teman-teman kalau misalnya menulis data Misalnya menulis laporan Laporan misalnya ada di kertas Banyak gitu ya Nah Kemudian itu Dirangkum menjadi satu Di sebuah basis data Nanti pemakaiannya Bisa gak cuman sekali Bisa jadi basis data itu Untuk masukkan berbagai macam Input yang ada di beberapa sistem Nah Enam komponen tadi Input model Output Teknologi Basis data Kontrol Itu diterapkan di Fungsi organisasi Nah itulah jadi Namanya sistem informasi Manajemen Nah Sistem informasi Manajemen tadi itu Banyak fungsinya ya Kalau di Fungsi akutansi Contohnya Fungsi akutansi itu apa Apa contohnya Contohnya apa Untuk Untuk mencatat apa Kalau di akutansi Digunakan untuk apa Digunakan untuk apa yuk Kalau di akutansi ya Teman-teman biasanya Untuk mencatat Gaji Gajinya pegawai Terus untuk mencatat Labar rugi Utang-piutang ya bisa Kalau misalnya teman-teman Transaksi sehari-hari Transaksi sehari-hari Berarti nulis jurnal Jurnal dulu Jurnal apa sih Masih ingat misalnya Kas pada pendapatan Ya itu transaksi sehari-hari Itu dituliskan Di Sistem informasi Akutansi Nah Kalau Di pemasaran Apa aja fungsinya Kalau di pemasaran apa Untuk apa Sistem informasi Manajemen Untuk fungsi Pemasaran Ayo apa Promosi itu contohnya Gimana Mas Yohanes Mbak Yeni Gimana Riset pasar Contohnya gimana sih Apa yang dimaksud Riset pasar Kenapa Riset pasar itu Perlu Disistemkan Ayo Desain produk baru Bisa Bisa ya Kalau mendesain produk baru Bisa Boleh Kalau Bentar Saya mau tanya Mbak Yeni Tadi menjawab Riset pasar Kenapa Riset pasar Perlu Disistemkan Riset ya Riset aja Kan Survei Kenapa Kok dia Perlu Disistemkan Ayo Ada yang bisa jawab Yang lainnya Boleh ya Mbak Santi Mbak Arpa Mbak Triani Apa ini jawabannya Bentar Untuk Mengetahui Persaingan Yang ada di pasar Boleh ya Analisis kompetitor Itu namanya Bahasa kerennya ya Mengetahui persaingan Boleh Apalagi Untuk apalagi Kenapa Riset pasar Perlu disistemkan Bisa jadi Kalau teman-teman Tahu Ya Kalau Misalnya Sistemnya itu Diintegrasikan Dengan Sistem Informasi Geografis Gitu Jadi teman-teman Bisa tahu Misalnya Mau ekspor Kemana Atau Mau impor Kemana Negara Tujuannya Kemana Itu semua Sudah Terdata Ya Jadi nanti Orang-orang Pemasaran Tinggal Mengirimkan Barang aja Oh ini Kesini Harus Dikirim Kesini Yang Masih Butuh Barang Ini Kesini Ya Kemudian Ada yang lain Namanya Untuk Perkiraan Penjualan Ya Jadi kira-kira Kalau saya jual Jual ke Taiwan Itu Sekian Sekian ton Misalnya Kalau jual ke Indonesia Sekian ton Teman-teman Bisa memperkirakan Ya Terus Ada lagi Kalau untuk Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Misalnya Untuk apa Misalnya Untuk apa Kalau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Gimana Untuk Apa Untuk apa Yoh Ini orang Orang Tapi Data-datanya Ada di dalam Sistem Data-data Apa Yang berhubungan Dengan Orang Data-data Apa Perekrutan Pengolahan Maksudnya pengolahan Tenaga kerja itu Gimana Mas Yohannes Perekrutan Boleh Data gaji Data gaji Berhubungan Akutansi Sekarang Saya mau Tanya Apa Bedanya Data Gaji Yang ada Di Sistem Informasi Akutansi Dan Yang ada Di Sumber Daya Manusia Apa Bedanya Sama-sama Ngomongin Gaji Gaji Berapa Orang Yang Jawab Oke Mas Yohannes Benar Gaji Di Akutansi berbicara nominal uang. Kalau di SDM, lebih ke jumlah pekerjaan benar. Jadi gini, misalnya ada sebuah data mengatakan, bunilah gajinya 10 juta. Misalnya, data bertuliskan bunilah gajinya 10 juta, ini kalau di akutansi, dia dicatatnya apa? Kas keluar untuk pembayaran gaji. Jadi setiap bulan akutansi akan mencatat ada kas keluar senilai 10 juta ke rekeningnya nilah. Tapi kalau di SDM, dia akan berkata 10 juta ini adalah hasil dari, misalnya 100 jam kerja selama 1 bulan yang dikalikan masing-masing 100 ribu, misalnya, setiap jam kerja. Jadi, di dalam sistem sumber daya manusia, tercatat bahwa nilai sudah bekerja selama 100 jam. Tapi di akutansi, dia mencatat transfer uangnya. Sekarang kalau kita ngomongin masalah produksi atau operasi. Kalau di operasional, apa biasanya? Perencanaan kebutuhan material, contohnya. Jadi, berapa material yang saya harus punya untuk membuat sekian ribu barang, misalnya. Sekarang kalau keuangan, sekarang saya mau tanya, bedanya sistem informasi akutansi dan sistem informasi di keuangan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya sistem informasi akutansi dan sistem informasi keuangan? Terima kasih. Bagaimana? Ayo, saya tunggu. Apa bedanya? Ini kan berbicara sama-sama masalah uang. Tapi apa bedanya sistem informasi akutansi dan sistem informasi keuangan? Oke, akutansi. Detail nggak detail? Kurang tepat. Kalau akutansi itu tentang proses keuangan. Keuangan bicara tentang perencanaan. Nah, boleh-boleh ya. Jadi, intinya gini, teman-teman. Kalau akutansi itu kita bicara tentang transaksi sehari-hari. Kegiatan rutin. Oke. Jadi, transaksi keluar masuknya uang. Terima kasih.